Sebenarnya konsepnya itu alam mengajari kebijakan bagi umat manusia. Alam merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari banyak bagian, seperti organisme, organ dengan organnya. Semua bagian berjalan dengan armonis, saling melayani, saling berbagi. Tiap organ memiliki peran masing-masing, saling melengkapi dan memberikan sinergi untuk menghasilkan keseimbangan secara optimal dan berkelanjutan. Sehingga filosofinya, setiap komponen tidak berpikir hanya demi aku. Tapi untuk kita, karena sesungguhnya keberadaan aku sangat tergantung oleh kita-kita. Makanya kan organik yang organis dan tidak egois. Dengan mengedepankan keanek raman tanaman. Nah, konsep ini semua sudah pernah dilakukan oleh Mbah-Mbah Gita dulu. Dengan filosofi sederhananya itu, Mbah Gita dulu kan mengatakan, yang lebih menantungkan boleh. Itu pertama, Titi, Nasiti, Ngati-hati. Titi, Nasiti. Titi, Nasiti, Titi, Titen. Nasiti, Peluawasan, harus bertepang, Ngati-hati, Diti, Tito. Artinya apa? Kalau bahasa sejak ini kan orang-orang ngomong, karena ini harus dengan cara ATM. Amati, tauriti, modifikasi Padahal filosofi ini sudah pernah dikenalkan Pak kita Contoh begini, kenapa harus titi nas, titi ngati-hati Makanya setiap mau menanam itu minimal harus Dititaini, oleh musim begini jangan menanam komoditas ini Kenapa? Karena nanti akan terjadi musim hamas Sehingga kan bisa diamati Kadang-kadang pada bulan berapa ini warna kaper Kupu itu terbang ke timur Itu kan sebenarnya diam dengan meninggalkan telur-telur Terus misalnya Konsep menanam padi, kenapa dulu padi itu juga masih bagus Karena pola bertanamnya juga beda Biasanya kan mari padi pola wijo sayurannya Sekarang kan tidak konsepnya padi-padi pantun padi Artinya apa ya Tanah sudah mulai tidak bersahabat dengan Tanah Itu bahasanya ya Nanti ini tak tulis kapal Wah aduh luar biasa Tinggal menyadur untuk Nanti sampai tambah-tambah ya Karena materi ini saya berikan Saya diundang untuk memberikan Materi pertahanan organik Sebenarnya Bahasa purbakala itu saya selipkan Salah satu contoh Misalnya Di pertahanan organik itu pada prinsipnya Pada hukum alam Segala yang ada di alam Berguna dan memiliki fungsi Saling melengkapi, melayani, dan melindungi Eh, menghidupi Untuk semua Dalam alam ada keragaman hayati Dan keseimbangan ekologi Maka Pertanian purbakala Atau perpatanian organik pada saat ini itu Saling menghargai Keaneka ragaman hayati Dan keseimbangan ekologi Berjuta tahun alam Membuktikan prinsipnya Tak ada eksploitasi Selain optimalisasi Pemanfaatan Demikian juga Halnya Konsep pertanian yang dilakukan Oleh mbah kita dulu Dengan filosofi Titi Nas Diting Hati-hati itu tadi ya Titi Nas Diting Tidak untuk memaksimalkan hasil Tidak terlalu berlebih Tapi cukup untuk semua makhluk Dan keseimbangan alam Inilah sebenarnya Filosofi mendasarnya Terkait dengan Pertanian Pertanian purbakala Pertanian purbakala Artinya Apakah Di jaman nenek moyang dulu Itu ada juga Anomali cuaca Ada Makanya dengan konsep Titi Nas Diting Sebenarnya saya punya bukunya mas Kayak semacam primbon itu ya Jadi kalau bulan ini Tanggal ini Silahkan nanam ini Kenapa? Karena terjadi bulan sapit itu begini Sama dengan Teori orang mau cari ikan Ini kan juga kawur Tidak ditemukan oleh orang sekarang Sampai pada bulan Sebenarnya kan ada Pada saat misalnya Kalau kita mau Budi daya apel Lepas dari syarat tumbuhnya Bagaimana untuk produksi bunganya Terjadi pernyesbukan yang optimal Lebih-lebih di musim penghujan Bukan dihitung Bagaimana rempesnya Oh rempesnya kalau bisa Tanggalnya itu 10 11 12 Bukan bulan Tapi bulan komariah Ini bulan komariah Alasannya apa? Alasannya Karena proses Bunga dan penyebukan Nanti pada saat Usia Bahasa Ubihan kan Selapan 36 hari ke atas 36 Pada saat 36 hari ke atas itu Dihitung oleh tanggal 10 Berarti Terjadi pada bulan Bagaimana dengan ruasnya Oke Lepas dari bulan Ini kecenderungannya Suhu Mesti enak Sampai-sampai Sejadikan saksi itu ya Oleh anak-anak Keluarga Sebenarnya kan itu Ada buis-buis mendalam Yang kedua Biasanya Lepas dari bulan Jarang akan terjadi hujan malam Oke Hujan Nah Sehingga Nah hujan malam Itulah yang sebenarnya Akan merusak Tanaman pada saat Penyerbukan Atau pada saat Bunga mau jadi buah Untuk kita hindak Berarti kan dihitung Oke Mengingging Itu menghitungnya Ketemu rejeki Ketemu watu Ketemu watu Apa yang ini ya Itu yang ini orang jahol ya Itu sebenarnya Kalau kita Rasional Kan rasional Oh Buku saya yang Limbon itu Di selang Bali Jastro Malam badan Oh balik Ada Ada bulan Sampai Ini Kalau pada saat Tanaman jenis A Berarti proses penyerbukannya Pas tanggal Bulannya Bagaimana Itu ya Sehingga Kita harus ngitung Ngitungnya Memundur Nah itu kan berarti Dihitung Sekarang justru yang dikatakan Modern Jahatnya Mungkintar Malah enggak Mas Ngawur Contoh saya katakan Ngawur Mari padi 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 Dihitung Iya Pukulnya Sempat Hasil Satu Apalagi Kalau dikaitkan Dengan konsep Pertanian Yang dilakukan Negara-negara Pertanian Kayak contoh Ya saya pernah Disputi sama Orang-orang Yang lulusan Jerman Di Jerman Yang namanya Kentang Granola Per hektare Kan bisa Nombor 35 Eh Sampai 130 Sampai 150 Ton Per hektare Di Indonesia 7-8 Ton Mungker Sederhana Konsepnya Supaya Tanah Mulia Setelah Panen Hari ini Ya jangan Nanam Lagi Meskipun Usianya Cuma 4 Bulan Biarkan Semuruh Tidur Dihitung Oleh Dia Saya Ini Saya Bisa Nanam 2 Tahun Sekali Kalau Ditanam Terus Mungkin Bisa 4 Kali Mas Ya Tapi Dengan 8 Ton Kali 4 32 Biayanya Berarti Berapa Kali 4 Kali Kalau Kita Nanam Sekali Dalam 2 Tahun Biayanya Sekali Hasil 135 Ton Mana Yang Lebih Untuk Berarti Tanahnya Disuruh Istirahat Pada Saat Istirahat Harus Disi Apa Eseng Itu Dijual Disuburkan Artinya Mikroorganismenya Itu Diciptakan Lebahan Organiknya Itu Lebih Efektif Pada Tenaga Biaya Dan Hasil Lebih Besar Kalau Ngomong Hasil Makanya Kadang Kadang Petani Kita Tidak Ngomong Tidak Mungkin Mau Mas Mas Lakunya Woy Setahun Tidak Bagaimana Panen Tiga Kali Tapi Apa Yang Terjadi Tambah Ruki Apel Dulu Juga 6 Bulan Mas Setelah 6 Bulan Itu Dipanen Setelah Itu Mas Ditahan Lagi Satu Bulan Baru Diropes Lagi Kenapa Begitu Ya Karena Apel Sendiri Itu Kan Tanaman Tanaman Keras Kalau Konsep Diropes Karena Itu Dipaksa Iya Iya Proses Pemaksaan Tapi Belum Waktunya Dipaksa Kalau Dulu Bisa Baik Kita Ceritakan Pada Awalnya Konsep Dengan Memberikan Asupan Kimiawi Itu Memang Menjanjikan Tapi Tidak Bertahan Mereka Sampai Nolah Lagi Bahasanya Ya Praktik Pertanian Yang Menggunakan Bibit Tunggul Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Bening Bahan-bahan Kimia Buatan Pabrik Atau Agrokimia Baik Untuk Pemukukan Dan Pengendalian Hama Awalnya Dirasakan Dapat Menghasilkan Produk Yang Baik Namun Setelah Beberapa Dkd Praktik Tersebut Menimbulkan Permasalahan Besar Khususnya Terhadap Kerusahaan Ego Sistem Lahan Pertanian Bahkan Kesehatan Pertanian Terhadap Terhadap Kesehatan Pertanian 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 Lupa Bayang Beli Sudara Itu Saya Sudah Makanya Saya Berani Orang-orang Yang Mengin Itu Kan Ya Kita Organikan Orangnya Dulu Ya Berarti Gini Pak Kalau Memang Gini Dinamika Alam Anomali Alam Anomali Cuaca Itu Sejak Zaman Dulu Sudah Terjadi Sudah Bahkan Lebih Parah Mungkin Letusan Gunung Berapi Lebih Sering Dulu Jadi Alasan Hari Ini Hasil Pertanian Buruk Karena Alam Sudah Tidak Seimbang Itu Ya Kembali Lagi Itu Karena Tangan Jaya Manusianya Asupan Terlalu Besar Terlalu Tinggi Bahkan Kadang-kadang Itu Ketergantungan Mereka Itu Ya Karena Nggak Dia Menuh Pokok L Iki Makanya Disitu Kecenderungan Petani Itu Selalu Meningkatkan Dosis Contoh Begini Sebenarnya Yang Membuat Tanaman Itu Bisa Berbuah Itu Bahan Organik Yang Diubah Tanaman Menjadi Buah Yang Diubah Tanaman Menjadi Hasil Sebenarnya Kimia Itu Sebagai Starter Jadi Prinsipnya Hanya Menyerap Sisa-sisa Bahan Organik Yang Ada Pada Tanam Kalau Semakin Banyak Diberikan Semakin Habas Bahan Organik Itu Yang Lupa Bahasannya Mbak Kita Dulu Juga Segera Kebingin Apel Mulai Sakintal Tolonglah Soda Kono Sakintal Juga Rabu Bukan Pupuk Mas Rabu Kenapa Rabu Karena Rabu Itu Bahan Organik Itu Filosofinya Organik Itu Proses Terjadinya Pelabukan Dari Sisa-sisa Kotoran Ternak Dan Paham Ya Itulah Yang Nanti Akan Tanaman Jadi Subuh Tanah Jadi Mulia Iya 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 Biasanya Di sekelilingi WT Ini Mesti Bebek Dan Itu Tidak Serta Mertama Misalnya Di Kandang Katakan Orang Biar Nang Tegal Itu Rabu Mulai Mesti Tengah Kenapa Yang Lalu Serta Saya Panen Pari Gampang Mas Mas Serta Panen Maneh Itu Tidak Lumbun Ini Tidak 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 prinsip-prinsip yang bekerja di alam balik menengoknya mas ya yang telah menghidupi segala makhluk hidup berjuta-juta tahun lamanya dan merupakan proses budidaya pertanian yang menyelaraskan dan keseimbangan ekologi keanekaragaman paritas serta keharmonisan dengan iklim dan lingkungan sepertar dalam prakteknya budidaya pertanian ini menggunakan seoptimal mungkin bahan-bahan alami yang ada di alam sekitarnya dan tidak menggunakan asupan agrokimia atau bahan kimiasi tertis lebih jauh pertanian ini berusaha untuk meniru alam maka pertanian pemakaian benih atau asupan yang mengandung bahan-bahan hasil rekayasa genetika kalau bisa kita kita nah itu apakah semua yang mengaku sebagai petani organik memahami konsep keperbakalan itu tidak semua mas makanya konsep sekarang itu kamu mesti lihat pertanyaannya sampai organik masih begitu ya iya masih begitu padahal sebenarnya filosofinya kan ada ayat di quran rabbanah mahaqolak tahada badilah Allah telah menciptakan apa yang ada di alam dan apa yang ada di sekitar kita tidak ada yang kiasi contoh jangan dipandang itu hanya air lari lari ya lari jangan dipandang itu hanya cucian-cucian dan seterusnya nah itu kalau kalau di makanya dasar sekali kenapa harus dimanfaatnya apa air lari itu manfaat contoh bagian mbak ya kita ingin kalau dibuang banyak lari sirat kamu dengar iya sebenarnya makna di sekitar kita itu kayak begitu dengan memanfaatkan alam alam sehingga kan filosofi awal tadi saya sebut organik yang organik dan tidak ego dan kamu jangan sekali-kali bicara aku tapi bicara lah kita karena sesungguhnya keberadaan aku sangat tergantung oleh kita-kita lalu hei jambu ini pun mentang-mentang dari beli hama kan nyerbu kamu tolonglah tanaman lain dibelihara orang yang takut rumput atau bulimah lalu iya ya kayak begitu loh mas makanya konsep organik mesti enggak buku esopo batu kaya esopo yaitu konsennya tergantung nah kalau tergantung balik kita jadikan objek juga para pelaku ini yang sebenarnya nah makanya kalau seandainya nanti ada komunitas berorgani ya bukan begitu saya kita ajar janganlah hanya dianggap pelepah pisang itu nanti kan melalih masih ada bagaimana bungkil pisang yang dijadikan buku bisa bagaimana lima lima ini ada namanya mal mikroorganisme lokal mal kayak begini ya makanya bener yang jenengan tadi bilang di awal yang diorganikan itu metani atau kitanya manusianya itu perubakalan pertanian perubakalan itu kan nanti kita bikinnya karena ini materi ini kan sebenarnya bikin kan ikutkan saja ya karena aku kondisi yang berbanti kan bukannya organik mas perubakalan tapi tetap saya selipkan ini semua pernah dilatuh mbak kita sederhana mbak kita dulu lelik nantur pari tolonglah pojok nantur pari makna organis tadi kayak begitu mbak yuk panen pari apa begitu galengannya tanrongan telong itu itu biasanya gitu apa mbak setelah akhirnya apa yang terjadi musuh yang paling dasar pada tanaman padi yang dasar mas kadungnya bunyan telong tekos iya kejobo warga warga itu kan karena ulah tadi karena obat ini mendatang orang tekos itu yang musuh alami telong deli pari kita harus terjuang apa ya telong deli ini kita nama apa pari akhirnya panen iya sederhana iya ternyata 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 pandai juga si tekos itu dia akan mendatangkan namanya predator manusia alam jadi orang-orang tekos mesti akhirnya tidak mungkin makan padi tapi makan nanti sekarang tidak semua dibahas akhirnya apa predator predator yang ada ini hancur semua mungker-mungker akhirnya apa yang terjadi selalu ditambah tambah rusak lah akhirnya manusia sendiri predator ini contoh misalnya bagaimana memanfaatkan bahan pembiatan mikroorganisme lokal ini kan ada banyak nanas ada gula tubuh ember sampai pada pembuatan makar kotor atau buku lalu bagaimana ini tak kira skema cara buatnya di blender macam-macam itu ini biasanya di pembegalan anak-anak yang mau kakain itu ini juan saya cuma sederhana kalau sampai nanti misal menghadangkan penyuluh petani yang biasanya penyuluh itu tidak lebih cuman identik dengan pertanian masa ini yang selalu ketergantungan terhadap batok-batok petanian termasuk bibit disini banyak petani itu kesulitan dalam hal pembibitan lebih praktis beli di Monsanto kalau bisa penyuluh beberapa perdomaan dalam berbudidaya petanian satulah hanya dua benih benih yang digunakan untuk budidaya petanian adalah benih yang tidak mendapatkan perlakuan perkayasa genetika petani sebaiknya menggunakan benih lokal atau benih hidrida yang telah teradaptasi dengan awam sekitar okelah duku pertama oke setelah itu kembangkan sendiri sakit kan katanya ada beberapa benih itu yang tidak bisa sebenarnya juru ketemu saja kalau bukan berarti tidak bisa tapi buktinya sudah bisa gunakan nanti pada saat saya akan bisa tutup jambu awalnya kalau saya harus tergantung pada Taiwan kan bisa tekan noter tapi kenapa saya sekarang sudah bisa ngeluarkan sehingga keunggulan menggunakan benih lokal itu mudah memperolehnya dan murah bahkan petani bisa memutihkan sendiri selain itu benih lokal memiliki asal-usul yang jelas dan sesuai dengan kondisi alam misalnya bebek ini dipindah kondang Indonesia kan itu dengan konduar ini mempelajari lagi biaya mahal lagi ya sebenarnya kita ajari kayak gitu berdikari kemerdekaan untuk masalah benih itu masalah benih oh panjang tahapan lalu persiapan tanamannya juga ada bagaimana tanamnya bagaimana masa konversi lahan bahkan justru yang lebih cepat untuk bagaimana berdot kan lahan konvensional yang tidak banyak menggunakan pesisisa itu yang malah justru lebih cepat konversi dulu itu yang namanya ubat pertanyaan masih ingin indrim indrim tidak mau berpikir yang oh enggak mau berpikir pakos pertanian perubakala itu bisa dilakukan oleh siapapun dan terutama ini kan lagi tren juga urban farming pertanian perkotaan itu bisa dilakukan bisa saya kering ya misalkan ini isi PKK PKK Raya PKK perumahan geria santai misalnya saya giring pertamanya karena saya dihadirkan bagaimana sih ibu rumah tangga di saat-saat setelah dia seperti ibu rumah tangga mempersiapkan makan untuk keluarga tidak hanya sederhana duduk-duduk Rupi kan sederhana kalau sudah namanya ya katakanlah di Indonesia maksud nanam cabai itu kan enggak sulit ya hanya cuman sederhana bahasa ekonominya katakanlah setiap orang membutuh tapi setiap harinya 5.000 atau 3.000 ya setiap keluarga itu kan sehari lah sebulan beropas 150 berarti sudah disela-selahnya dia masak tadi jangan bantu padahal umpamu dikak polybag dikak ngara pion akan bisa akhirnya limba-limba yang ada limba rumah tangga itu yang dan organik yang sudah dikumpulkan dibutuhkan dikumpulkan sisa itu semenang sekarang saya tidak ikut lombok tapi doang sampai siap akhirnya karena aku enggak bayi terus sampai sekolah ya sebenarnya banyak kalau kita mau ya kita selalu terlalu puluh ya mungkin nanti kita akan membentukannya ke sini lebih lanjut tidak artinya itu banyak jadi bisa dilakukan oleh itu baru satu sisi cabai mas ini kita harus ditantur dewa cara mempuk budidayanya dengan cara yang sehat juga kan kita sudah yakin setelah itu masih sehat ya misalnya sawi oke 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 bagus maturnuan untuk vlog channel youtube jelajah kampung ini memang kalau perlu menggaungkan hal-hal yang menurut orang umum itu bahasa aneh tapi sebenarnya secara fakta secara kenyataannya ini sangat bermanfaat nah pertanian berbakala inilah yang menginspirasi kami terutama anak-anak muda bagus untuk tetap ngagemi itu tadi jadi maknanya kan cuma kayak begitu mas kalau bahasa kerennya kan mungkin kalau saya sekarang tak tak menggaung dengan konsep berbakala karena aku di bu mas ya kerennya sekarang organik artinya sebenarnya sebenarnya pada saya yang di 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 yang sampai lakukan lakukan itu lupa yang namanya pertanian organik yang dilakukan bamba kita dulu sebenarnya sudah malah lepas buktinya pas ini adang tiga hari lupa tidak mampu kenapa begitu iya iya dulu itu jeneng sekawadang sampai telung dino di nyanyikan sampai bayi bingung esok esok itu itu ya sekawadang pindang pindang kelodok itu kandang mulai lenda karena saya enak sekawadang iya ujian ada karena mama ditekek salang di ganteng iya harus dipanggar di sini tidak ada bisik kok rusak untuk iya 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 dipanggar di sini lah itu yang sebenarnya sekarang harganya banyak dicari di duit tapi mati lho ya lho saya harus bersaing dengan teman-temannya konvensional yang gampangnya di pasar karangposo aku kalah saya kalah di bidang lahan yang 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 kedua sekal bakul-bakul sih pedih ya tidak mungkin lah saya akan bisa di sana menjadi dihargai akan sama mungkin juga belum bisa menerima dihoyokan zaman kalau sampai 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 begitu ini mau berpahakala atau sampai bom besar ada yang ngomong menerima tapi kan kalau sudah begitu tidak saya terima artinya itu bagaimana kalau kita dibikin juga bantu petan apa ya benar ya belum tentu kan itu baru kita bisa diskusi dengan orang orang yang mengkaji ke sana itu sudah pernah beberapa profesor itu sudah waktu itu oke lah hari 27 itu lagi sekarang tapi jangan selamanya jangan terus selan kalau itu terjadi hancur hancur Indonesia mumpung sekarang ini juga masih bagus artinya saya katakan Indonesia masih bagus banyak orang orang luar yang masih mengatakan dengan adanya penggis pangan bunuhnya itu Indonesia lah satu-satunya pacah dengan pangan terbesar kalau semua masih tetap acuhnya begitu hancur betul ini tak tulis problem problem problemnya apa satu jumlah hidup yang semakin terang adanya krisis pangan krisis energi krisis ekologi salah satunya semuanya akan bisa terkatasi dan dipanggil oleh ya petani mas kita bicara krisis penduduk melimpah berarti kan kedudukan akan pangan siapa sih yang bisa solusi bersolusi petani mas krisis pangan siapa yang yang bisa memenuhi petani meneh sekarang krisis energi mas katakanlah kita bicara tampang batu barat sentek lah itu akan bisa muncul lagi kan sebenarnya diganti mas ditebang itu kan pembusukannya kayu itu batu sebenarnya yang berjasa besar itu kan membah kita dulu mas belum nantur nantur makanya sederhana mbak dia katakan mati masih hilang ya dia dia tidak lupa lupa dia mati dia dia mikir lupa 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 dia gitu lah konsepnya sederhana dia tidak sekarang bagaimana kita membangun tinggalan nenek moyang mas iya tapi sebenarnya yang baik itu bagaimana kita membangun titipan anak putu mas kita berbikinnya beda ya kalau saya harus berbikin foto saya sama mengaku pensiun tampakannya turut harus dibayar ya mengaku pensiun ya tapi bagaimana saya itu sebenarnya hanya memotivasi saja untuk yang muda muda oke itu ya oke bagus matur bukan itu yang itu ya Terima kasih.